Selamat siang Indonesia, good people bukan rahasia lagi kalau di Indonesia masih ada saja oknum yang menjual jasa pembuatan identitas palsu. Mulai dari KTP, buku nikah, sampai ijazah. Nah beberapa waktu lalu terbongkar sindikat buku nikah palsu. Untuk mengetahui lebih jelasnya tim net pun telusuri seperti apa faktanya di lapangan dalam laporan khas selamat siang Indonesia. Identitas pribadi seperti akta kelahiran, KTP, paspor, ijazah, hingga buku nikah jadi dokumen penting yang dapat menjadi syarat mengurus berbagai keperluan. Hal ini yang dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk tawarkan jasanya membuat identitas palsu. Yang terbaru, di pertengahan Maret lalu, Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara bongkar sindikat buku nikah palsu. Setidaknya ada delapan puluhan buku nikah palsu yang disita. Pelaku sebut rata-rata pemesan adalah warga yang tengah mengajukan kredit ke bank. Ada pula yang pesan untuk bikin akte, kartu BPJS, atau syarat ke pengurus lingkungan. Dari satu kali pesanan, pelaku memangatok harga mulai dari 3 juta rupiah. Praktik jual beli buku nikah ini ternyata sudah berjalan sejak 2015 lalu. Hal ini timbulkan pertanyaan. Apakah dokumen identitas palsu mudah didapatkan? Timnet coba menelusuri ke salah satu tempat di Bilangan Jakarta Timur. Dari luar, tempat ini seperti jajaran kios yang jajakan jasa percetakan pada umumnya. Tak lama kami berjalan, seorang pria menghampiri tim kami. Selamat menikmati. Kami pun diajak masuk ke dalam dan mengobrol di sebuah warung di dalam gang tersebut. Ternyata, jasa yang ditawarkan bukan hanya buku nikah, tapi juga KTP. Mas Kawinnya apa? Walinya siapa? Kita rata-rata wali yakin. Data identitasnya gimana itu? Sangat mudah dilepas. Kemudian, pada buku nikah asli terdapat kode registrasi pernikahan yang terintegrasi dengan dinas agama masing-masing wilayah. Kalau buku nikah asli itu ada barcode-nya. Barcode-nya dan ini sudah tidak bisa dipalusukan lagi karena ini milik kementerian agama. Barcode ini dan tidak ada yang memiliki barcode untuk... Karena barcode ini untuk melihat ya, data si pengantin. Data si pengantin, dia sudah masuk ke program SIMKAH atau ke SIMKAH atau belum. SIMKAH itu sistem informasi elektronik nikah yang hanya dimiliki oleh kementerian agama. Pemalsuan identitas bukan hal baru di Indonesia. Setiap tahun, polisi selalu berhasil mengungkap sindikat di berbagai daerah. Walau begitu, para pelaku juga tak kalah cerdik untuk kembangkan modusnya. Untuk itu, laporan dari masyarakat juga sangat penting. Agar pemalsuan identitas yang bisa merugikan banyak pihak bisa terhindarkan. Pelaku tindak pemalsuan dokumen dapat dijerat dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda sampai 50 juta rupiah.